Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di segmen motovlog Oke untuk kali ini saya ingin mengupdate pertama kondisi jalan kedua lalu lintas khususnya yang ada di kawasan Muharto dan sekitarnya nanti sampai ke Dung Kandang juga ini pas kebetulan hujan ya Wah parah ini hujan tapi nggak popos sih hujan merupakan berkah ya ini kita awal video melewati jembatan pasar kebalen kalau jam segini ini sih sepi campir lagi setengah tiga sekarang ini nah ini suasananya hujan setelah hujan tadi kalau sekarang agak mendingan kaca aku tak bukai separuh ya ga separuh sedikit biar gak ngembun bakso rahmat nah ini ya kondisinya sih agak tersendat malam ini ku sendiri tak ada yang nah ini macet ya aku tadi berangkatnya lewat sini juga macet nah ini enggak papa useful ya tentang kondisi jalan eh tak pelapa nih ayo bu iya tuh kondisinya hujan hujan coba kita terapas aja aduh dintang malah dena nilai nyebrang piye toki wih enak tuh hujan makan roti goreng anget oke ini berada di kawasan jalan muharto ya atau lebih tepatnya di jodipan ini kondisinya jalannya ini ambil sini ya harusnya segera diperbaiki nah ini sekarang saya akan mengomentari asik mengomentari mengomentari soal jalan nah ini jembatannya juga geronjol-geronjol sudah waktunya nah ini seperti ini kalau terlihat ya soalnya pas hujan nih tapi ngevlog dua video cuma enggak terus banget sih Oh apa ceblok laprek tadi berangkatnya nggak ngobrol nggak laber sekarang habis ngobrol nah ini langganan macet sini ya dan juga apalagi ada mobil parkir semacam ini nah itu yang bikin aduh sabar pokoknya kalau hujan terus yuk nggak berani pakai GoPro aku ya meskipun bisa dipakai cuma akan ngapain hujan-hujan dan lebat pakai ngevlog gitu kan kurang kecuali kita diem wah pak kira udah mau jalan ternyata enggak oke mantap ayo berangkat nah ini masih belum cuma lalu lintas aja ya nanti ada saatnya jalan bau itu ya pukis jajan pukis sekarang enggak tutupin lagi kacai nah ini kita sudah berada di kawasan gedung kandang kalau ini kalau jalannya kalau nggak salah ikut muharto nah wuhu wadu 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 jani roto deres hehehe enggak popo wis sekali-kali ya coba ngevlog hujan-hujan nanti hasilnya gimana nanti apapun hasilnya tetap upload joh biarin es kalau banyak yang nonton ya Alhamdulillah berarti berkah hujan hujan membawa rezeki ya nah depan itu pertigaan gedung kandang kanan ke arah Gorkenarok bululawang turen dhampit gondang lagi dan lain-lain kita belok kiri oke mumpung nah ini ya ini kewisata jeglongan sewu dibuka asik ini ya ini masih belum belum ini tambah lantau sing asing banyak coba nanti bedakan teman-teman setelah saya melewati jalur ini dan nanti lewat jalur yang berikutnya nanti nanti coba dibetakan nanti tak tunjukkan nah ini hahaha macet ya enggak macet sih ini harusnya jalannya dibuat pelebar dilebarkan yalah ini berlubang masih ada lagi nanti tenang saja kanan dan kiri ini jalannya ya banyak yang berlubang yang parah habis ini parah banget kapan diperbaiki rek Wah iki Hai harusnya diperbaikilah nah seperti ini loh ini ini dalam yang ini cuma pas nggak ada yang lewat nah ini parah parah tuh ini terus ada lagi tenangai wisatanya masih ada nah ini jeglongan wah boleh sampai kejeglong ya usahakan dah apalagi yang gendong anak kecil nah nanti jatuh kan kasihan dan lebih-lebih sama ibu hamil nah itu tolong untuk pemerintah kota Malang ya ini saya memang sangat kritis sih biarin wes ini parah banget parah banget bahaya biarin sangat kritis soalnya juga demi kepentingan bersama nah ini sampai dikasih pafing hehehe asiklah kalau ini bagus lah kenapa kau berhenti hari hehehe berhenti di jembatan itu aja gitu loh ini coba teman-teman saksikan bagus kan ini nah ini bagus kan tadi kok enggak kok enggak sekalian sampai pokoknya seluruh jalan itu bagus gitu loh nah seperti ini loh kini kan buat ngebut enak ya nggak ngebut sih hehehe nah ini mungkin video cukup ya atau nanti tak sampai pomajawis nah ini jalannya teg halus dan lebar harunya jalan seperti ini istilahnya orang-orang pengendara yang membayar pajak yang merasa membayar pajak merasa rutin tanpa telat-telat itu makin semangat gitu loh seperti ini jalannya bagus ini kelemah ngampun melek sangat elek-elek Oke mungkin cukup ya videonya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih josh tenang terbalik terima kasih ya terima kasih